Oke halo teman-teman kembali lagi di channel Holy Boy Yap di video kali ini gue mau kasih tau tutorial cara membuat folder script di game GTA 5 kalian Nah ini karena banyak banget yang masih nanya dan berkomentar ya tentang masalah folder script ini Bagi kalian yang baru main GTA pasti bingung dengan apa sih folder script ini tuh Nah disini gue bakal jelasin cara membuat folder script bagi yang baru bermain GTA 5 Oke yang pertama kalian buka directory GTA 5 nih Directory GTA 5 ini adalah tempat kalian menyimpan file-file dari game GTA 5 Cara membuat folder script seperti ini, ini kalian buat manual Maksudnya buat manual gimana? Ya kalian tinggal klik kanan disini Lalu new folder ya, new folder lalu kalian tulis script seperti ini Ini tulisannya gak boleh salah ya, besar kecilnya diperhatikan jadi harus sama seperti ini Oke setelah itu bisa kalian buka, nah ini kan masih kosong nih Nah kalau kalian lihat video-video gue, gue ini udah banyak di dalamnya file-file ya Kenapa sudah banyak? Karena gue udah banyak install mod-mod ya Jadi isinya dalam folder script ini adalah mod yang ingin kalian install Oke jadi ini adalah tempat mod yang ingin kalian install sesuai instruksi dari pembuat mod tersebut Oke disini apa sih yang ada di dalam ini selain mod-mod Nah disini gue cantumin ya, ntar bakal gue cantumin link ini di deskripsi yaitu native UI Kalian harus install yang namanya native UI, kalian klik disini, nanti setelah kalian download bakal ada satu file seperti ini Langsung aja disini kalian buka ya, si filenya Nah langsung aja kedua file ini kalian copy paste ke dalam folder script ini Oke, nah ini udah beres ya Tinggal kalian install mod dan kalian kalau misalkan instruksinya disuruh masukin ke folder script ya masukin ke folder script Jadi sangat simple oke Kayaknya segitu aja ya Jangan lupa like, comment, subscribe, bye bye